Astaghfirullahaladzim.. Astaghfirullahaladzim.. Yallah.. Itu apaan? Gak ada.. Yallah.. Gak ada apa-apa... Kayak tajam banget ya.. Kayak kuku mungkin tajam.. Gak pakai baju.. sehalaipun.. Tapi yang aneh adalah gak ada alat vital ya.. Ini yang gue liat adalah gue sendiri.. Mulutnya agak nganga gini.. guys gue sekarang udah bersama Rizky buat kalian yang sering nanyain collab lagi dong sama Kak Rizky ketemu lagi dong sama Kak Rizky sebenernya kita tuh berteman main mulu tapi kalau bikin video itu emang jarang kita biasanya emang have fun doang gak ada kamera gitu nah kali ini Rizky bakalan cerita-cerita dan kita bakalan tanya-tanya dan Nerika lagi main kesini alhamdulillah berkunjung ke kontrakan kontrakan dari Rizky kontrakan ini tuh sempet heboh banget di berbagai platform karena gangguan-gangguan gue rekam terus gue share ke sosial media tadi gue juga udah liat bekas cakaran juga sama telapak kaki ya tembok itu masih gak tau gak bisa dibersihin itu gak dia bersihin itu temboknya masih ada banget bekasnya di bawah ini gue lagi ada di lantai dua kita bakalan ngobrol-ngobrol siapa sih yang gak tau Rizky dan lu tuh terkenal banget branding lu tuh terkenal banget kalau gak anak Twitter kosan Jogja itu melekat banget di diri lu anjir kalau gak Honda helm Honda sebelah oh iya dia tuh bikin bikin viral tuh banyak banget yang pertama kosan Jogja terus yang kedua yang disini terus helm Honda terus ada kejadian yang menyedihkan yang dia pura-pura pake uang dollar oh dibegal dibegal nah itu itu juga kan sesuatu yang out of the box banget tapi yang paling melekatkan yang di kosan Jogja itu guys yang kalian tau videonya kayak gini kayak gini kayak gini Pertama kali lu ngeliat sosok yang ada di Jogja, itu lu denial nggak sih? Awalnya serem banget. Jadi kan emang ditongolinnya itu, malam pertama gue ngekos di Jogja. Awal kan diantar sama nyokap ya. Nyokap ditemenin kan itu sama nyokap? Terus nyokap gue kan udah balik. Nah, posisinya itu kan kosan gue itu bentuknya O ya. Jadi dari kamar gue bisa ngeliat ke kamar depan. Oh iya, bener-bener. Nah, kamar depan gue ini tiba-tiba pintunya bener-bener ngeblank. Jadi nggak tau kenapa kok, gelap banget. Makin gue liatin, tiba-tiba dia sosok-sosok. Kayak mendekat gitu apa mereka cuma terlihat dong? Bentukannya, kakek-kakek, tatapannya kosong, nggak pake baju sehalaipun. Tapi yang aneh adalah nggak ada alat kita. Dia bener-bener ke depan ngeliatin kayak ngeliatin aja gitu. Terus tiba-tiba mundur lagi ke belakang, hilang. Gue dalam hati kayak itu bukan orang, itu kayak nunjukin kayak welcome to kosan gitu. Terus nggak lama ibu kos dateng. Terus gue tanya-tanya si temen gue ini lagi ada bokapnya apa siapa, saudaranya. Ternyata nggak. Kosong itu kamar. Kamarnya malah lagi kosong. Itu pertama kali banget di hidup lo diliatin sosok yang tidak terlihat? Nggak. Kalau di hidup ada dari kecil juga udah pernah ngeliat. Ya, tapi kalau misalkan di Kos, di Jogja. Jadi emang Rizky ini dari kecil emang punya kemampuan bisa liat lah ya. Yang kita semua tidak bisa liat. Tapi ya Ki, menurut informasi dan buku yang gue baca, kalau makhluk takasat mata dengan manusia itu tuh sangat dekat. Kalau emang kita bisa merasakan dan kita bisa liat mereka tuh bener-bener ada di sekeliling kita. Menurut lo bener nggak itu? Bisa jadi sih. Kayak di sini aja mereka bisa ada di tengah kita atau bisa ada di belakang kita. Mereka emang sedeket itu guys? Dibilang gue itu indigo apa nggak? Mau lebih ke kayak jangan gitu buku. Nggak, nggak mau gitu. Jadi ya normal-normal aja. Cuman kalau misalkan ngerasain, gue tuh bukan ngeliat. Lebih ke ngerasain disitu ada apa. Terus ke visual ke otak. Tapi lebih gampang juga kalau misalkan mereka ada feeling buat. Mau nampakin, gue udah nangkep duluan. Tapi rata-rata yang mereka tunjukin itu tuh sosok yang baik atau yang tidak? Lebih-lebih yang di Jogja deh. Itu banyak kan nggak sih. Gue tuh bulan kapan itu gue pernah berdua sama Rizky dan juga temen-temen yang lain itu tuh eksplor di Jogja. Itu emang sosoknya tuh kayak jahat deh. Karena pertama, gue mau disurduk sama dia. Mau diserang. Karena gue cuma nanya, siapa namanya? Siapa? Kita disini datang. Kita disini datang. Gue mau diserang. Keliatannya baik. Tapi masuk ke dalam gue kayak langsung, wah. Nah itu. Dan gue juga belum bisa ini kan. Handel. Kayak bedain si A baik. Cuma ngeliat dari bentuk doang. Bentuk kayak, oh kayaknya nih, baik nih gitu. Pas ternyata, enggak. Branding lo, Klausan Jogja tuh sangat melekat banget. Tapi sebenernya, jujur, lo suka gak sih kayak dipanggil Rizky Klausan Jogja ya? Biasa aja sih. Kalau sekarang lebih sering dipanggil Rizky Honda. Oh, Rizky Honda. Rizky Elm, iya. Tapi beberapa emang kayak, oh iya yang klaus di Jogja ya, oh yang klaus itu ya kayak gitu-gitu. Kan ada orang yang, gue gak mau dikenal branding itu. Gue susah banget melepasin branding itu. Enggak sih. Biasa aja. Cuma kalau misalkan, oh kamu indigo ya, kamu itu ya. Gue lebih kayak. Males. Iya. Apa sih? Iya, iya. Kalau indigo enggak gitu. Lo lebih suka dikenal sebagai Rizky apa? Rizky yang be yourself, Rizky Kiki. Kalau dikait-kaitin sama hantu, kadang ya kalau hatinya lagi gak pas, kurang suka atau ya biasa aja. Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Justru kalau ada orang nanya-nanya gitu, gue malah seneng. Malah kayak cerita-cerita tentang itu kayak, oh iya, iya gitu malah. Seru aja sih. Rizky mau dipanggil apapun, biasa aja katanya. Lu pindah ke kontrakan ini. Enggak ada yang nyangka dong. Diganggu juga gitu kan. Jadi kan gue ini 4 tahun kuliah di Jogja. Terus gue balik ke Jakarta kan kerja. Nah, tahun pertama, tahun kedua itu, gue masih tinggal sama kakak gue. Jadi aman. Beberapa kali emang ada teror. Cuman akhirnya kakak gue pelihara kucing. Emang bener banget kalau ada kucing tuh, teror tuh bener-bener kurang sekurang-kurangnya gitu. Berarti fun fact ya, kucing itu bisa menahan hal-hal negatif yang akan masuk ke dalam. Iya, terbukti sih bener. Emang iya? Ke rumah kedua, pindah lagi ke rumah kedua. Gak ada, tapi beberapa kali yang kayak video ketawa. Terus abis itu kakak gue married, gak mungkin kan gue tinggal sama dia sama suaminya. Karena gue tinggal di sini, di kontrakan ini. Dan sekarang sebulan lagi setahun. Iya, awal Oktober. Hampir satu tahun tinggal di sini dengan banyaknya gangguan-gangguan. Yang sebenernya lu tuh keganggu atau udah dititik? Yaudah lah lu ganggu. Awal-awal keganggu sama kayak waktu di Jogja. Sempat nyari-nyari kontrakan baru kayak gitu. Cuman kayak mikirnya kalau pindah pun pasti kan ada lagi aja. Jadi kayak yaudah dikuat-kuatin aja. Dan emang alhamdulillahnya kalau misalkan kita biasa aja masa bodoh. Yang mereka juga pasti kalemin aja. Cuman kadang di masa bodohin tetep aja berontak. Kayak nyari validasi. Sesuatu hal yang ada di sini atau dimanapun itu berada. Makhluk-akhluk yang tidak terlihat. Itu tuh sebenernya bisa gak sih mereka itu tuh dipindahkan atau dibuang? Kalau itu sih sebenernya bisa ya katanya bisa. Cuman kan maksudnya gue tinggal di sini numpang. Kan mereka lebih dulu di sini kan. Gak mungkin dong gue ngusir mereka. Iya terkesannya gak sopan ya. Iya jadi ya. Lebih baik makhluk takasat mata itu dibuang atau dipindahkan? Gue lebih baik enggak sih. Kalau misalkan mereka balik lagi ke sini kan marahnya udah bisa dua kali lipat. Dan gue kan gak punya ilmu untuk itu. Soalnya ada beberapa artikel yang gue baca itu katanya emang mereka tinggal di sini nih. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu tinggal di sini. Misalkan kayak Genduo, Pocong, Unilanak tinggal di sini. Terus dipindahkan. Mereka itu bisa balik lagi bener yang kayak lu omong. Dan bisa membawa amarah gitu loh. Tapi kalau mereka dihilangkan kemungkinan baliknya itu tuh sedikit. Tapi ya gue juga gak tau ya. Dihilangkan kan itu banyak sekali ritual dan syarat-syaratnya kan. Dan takutnya malah lebih beresiko lagi. Jadi kayak yaudahlah gini aja udah alhamdulillah gitu. Gak terlalu ganggu-ganggu banget lah ya. Bener-bener. Gak macem-macem kok. Masih bisa aktivitas seperti biasa gitu. Iya, buat istirahat lah. Abis itu kok apa dia didengerin-didengerin? Gue gak didengerin ya? Per, per didengerin. Gitu. Lo didengerin. Iya, bong-ong, emang disering. Di sini ya? Gue gak denger lagi mas di videonya. Jelas banget. Barusan udah suara apa? Tess. Ular kali ya? Iya, nagin. Waktu kita lagi makan mertabak di bawah, Lo, apa per kan didengerin kan? Suara apa tadi? Gerdek gitu. Tapi dari sini nih. Tapi posisi gue tuh lagi ngomong, lagi heboh gini malah. Jadi gue dengerin suara gue sendiri. Gue gak tau. Barusan ada suara juga gak ngeh. Mungkin ya nanti. Iya. Iya banget. Iya, gue tadi mau nanya. Apa sih titik terendah lo di saat digangguin sama mereka? Kayak lo tuh sampe kesel atau sampe sedih karena Kok gue sih? Why me? Kalau terendah banget sih sebenernya. Ini gue tinggal di kontrakan ini sama waktu gue ngekos di Jogja. Itu lebih serem waktu ngekos di Jogja. Karena posisinya itu emang kan lagi pandemi. Gak keluar sama sekali. Dan di lantai atas sendirian gitu. Kalau ini kan gue masih ada aktivitas, kerja, segala macem. Jadi masih bisa gue hirauin nih. Kalau misalkan ganggu-ganggu gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau dibilang terserem. Itu gue pernah diliatin gue lagi tidur. Gue kebangun. Biasanya gue kalau rep-repan gitu kebangun ngeliat sosoknya tuh kayak hitam di bagian pojok gitu. Ini yang gue liat adalah gue sendiri. Gue lagi di pojok. Tapi ada kaca gak disitu? Enggak. Itu gue di depan pintu. Dan parahnya adalah bajunya sama. Muka sama. Celana sama. Mulutnya agak nganga gini. Terus tiba-tiba badannya kebakar. Itu mata gue yang tadinya tidur. Langsung kayak... Gue langsung kayak gitu. Iya. Langsung... Nih setengah badannya langsung... Drrr gitu. Badannya kebakar. Jadi dia kayak ngebakarin badan gue. Gue ngeliat gue sendiri kebakar. Terus habis itu langsung bangun? Mata gue langsung gini. Udah ilang. Habis itu. Di kamar. Di bawah. Ini kan lantai atas cuma dipakai barang-barang doang nih. Taruh-taruh barang. Berarti terserem lu tuh diliatin sosok yang mirip diri lu sendiri. Iya, soalnya kan diri lu sendiri. Lu bayangin gak sih diri lu sendiri? Kalau dulu, kalau ditanya terserem apa? Itu yang pocong tiga di kosan. Tapi dari semua hantu nih yang ada di Indonesia. Itu yang paling serem apa? Lemper. Lemper apa? Pocong. Lollipop apa lemper? Sama aja kan gulung-gulung. Dia masalahnya kadang lollipop kadang lemper. Gue tuh dulu sempet ya punya trauma sama orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal, gue tuh sakit. Dan gue tuh gak bisa makan. Gue gak bisa tidur. Gue linglung gitu. Kalau kata orang Jawa tuh, sawan. Nah, itu kebawa sampai sekarang. Kalau gue tuh takut sama sosok yang pocong. Karena gue juga besok bakal dipocong gak sih? Iya, iya. Jadi kayak itu kayak... Lebih seram. Jadi kayak akhirat banget gitu ya. Kalau misalkan di film itu kan sebenarnya yang diliatin itu poc itu lompat ya. Pada terbang? Terbang. Cepet banget. Gak, gak lompat. Kecepatan dia terbang sama kita jalan cepet menang? Ya, dia terbang. Berarti yang terserem di Jogja itu yang pocong tiga. Yang terserem di sini adalah yang diliatin sosok diri lu sendiri gitu. Diganggunya kan itu selalu berbentuk rumah ya. Di kosan itu kan bentuk rumah. Di kontrakan berbentuk rumah. Pernah gak lo diganggu di pinggit jalan kayak atau di mobil atau di motor gitu? Pernah. Pocong manggil kayak, bang, bang. Pas diliat, iya bentukannya. Itu lo lagi naik motor tuh? Enggak, gue lagi berhenti. Oh, lagi berhenti. Abis nganterin temen. Lo gimana? Ya, langsung cabut. Itu yang kita ke Bogor juga kan yang tiba-tiba ini. Ada yang nyebrang gak? Iya. Terus kaca mobil lu ada... Ada tangan gitu kan? Jadi gue sama Rizky juga pernah ke Bogor. Yang dimana itu malem-malem, abis penelusuran, tiba-tiba Rizky nyuruh mobil berhenti. Panik dong, kenapa? Sudah ngelewat. Padahal ngelewat gak terlihat. Dan di mobil gue sebelah kiri kayak bekas tangan. Ya, tiba-tiba. Sebelumnya gak ada. Iya, itu kayak tangannya tuh kayak panjang gitu gak sih? Lo pernah gak dipegang sama mereka? Jadi jangan sampai. Jangan. Ada yang ngomong kan, kalau misalkan ketemu gitu-gitu, pukul aja. Tapi liat-liat dulu. Bisa, kita mukul dia bisa. Kayak angin, tapi diginiin kayak, ini tangan gitu. Lo bakal ngelakuin itu gak? Enggak. Untuk nembusin aja. Ini kayak gini. Jadi kan gue lagi duduk di bawah nih. Terus pas gue iseng ngeliat ke atas jendela. Ini nih jendela ini. Ini jendela full muka. Gue ngeliat kesini terus gue nyanyi. Tiba-tiba, itu yang si full muka udah ada di bawah. Gue mau ke kamar kan. Gak bisa. Di depan tempat? Dia di. Deber gak? Akhirnya gue biasa aja, gue nyetel YouTube yang kenceng. Ilang. Tapi gak ilang. Tiba-tiba ada lagi. Itu sih mukanya tiba-tiba muter. 180 derajat. Anak kecil. Dimana itu muternya? Ini nih, bawah sini. Depan pintu kamar. Itu kan sebenernya bisa aja lo pegang gak sih? Gue males aja gitu. Mereka yang tidak terlihat itu tuh, katanya sih badannya dingin banget gitu. Kalau dipegang, berapa kali pernah dingin berasa. Jangan dingin-dingin deh sekap kalian. Nanti kalian kayak mereka. Iya. Tadi itu ya krek-krek gitu. Iya. Dengan ada di sini. Ini kayak ada yang lempar kerikil yang tadi ngomongin muka. Iya. Di sini. Full muka. Tapi tipis. Gak pala loh. Gede. Bentuknya tuh kayaknya gak beraturan. Gak beraturan. Tapi kalau template mungkin ya kun, poch. Nah iya. Makanya yang paling sempurna dan paling-paling itu adalah manusia. Nah bersyukurlah kita jadi manusia. Bukan jadi setan. Gue kan udah tau nih cerita lu dari yang lu di Jogja sampai lu di sini. Sampai kita pernah explore bareng. Dan gue ngeliatin video lu waktu di Jogja juga. Gue kan gak mungkin ya explore di kosan Jogja. Gak mungkin. Gak mungkin dong. Nah pertama gue tidak mau ada pihak yang dirugikan. Betul. Nah gue mau penusuran. Anjay. Gak penusuran. Runtur maksudnya. Runtur yang ada di rumah ini. Yang dimana rezeki beberapa kali diganggu ada di beberapa titik-titik-titik. Ya dan bekasnya tuh masih ada. Oke yuk kita runtur. Yang gue pernah naruh kopi di sini kan. Banyak beberapa kali. Terus ini geser sendiri kopinya. Lu gak pernah naruh kopi di sini. Kan pengen tau mereka suka kopi apa enggak. Terus gue kasih kopi kenangan, kopi kalf. Ada waktu itu di TikTok. Nah katanya kipas ini sering bunyi. Kan kalau gue di bawah. Ini baru loh. Ini apa cakar? Gak tau ini baru loh. Gue baru lihat loh. Gak mungkin barusan kan? Gak tau. Gue memang gak pernah ke atas. Ya ini jadi kalau misalkan gue di bawah kan kamar. Ini tuh suka banget ada suara kayak gini nih. Itu sering banget. Ya gue kadang gue samperin. Kadang gue biasa aja. Bayangin kalian sendirian. Di rumah gelap. Mati lampu atau malam pas hujan. Bunyi suara paki. Kayak gitu. Gue mikirnya tikusnya masuk. Tapi kan gak bisa. Iya. Terus ini ada bekas. Ini gak tau. Kalau orang kayaknya gak mungkin sih. Itu kemungkinan. Kalau gak kucing. Tapi dia gak pihara kucing. Enggak. Emang hal-hal mistis. Itu kadang tidak masuk di akal. Tapi itu emang beneran terjadi. Jadi buat kalian. Ah masa sih ini? Ya gak bisa nonton. Iya bener. Kalau belum ngalamin ya. Iya. Iya. Biasanya kalau belum ngalamin sendiri. Itu masih gak percaya gitu. Karena emang hal mistis itu di luar nalar. Betul. Tuh coba kalian lihat. Sini. Baru ya. Tapi satu doang ya. Ini kayak sama gak sih. Ini gak sih. Ini lagi loh. Kayak merinding kok. Gue emang jarang banget ke atas. Kayak sebulan sekali aja enggak. Suatu benda yang diginiin gak sih. Kayak tajam banget ya. Kayak kuku mungkin tajam gitu ya. Gak tau nih ada banyak. Gue mau nanya ini kenapa dikasih lilin. Kenapa ini lampu. Itu juga aneh. Jadi waktu itu kan gue pernah nyoba ini kopi ya. Lilinnya gue taruh sebelah kopi. Kalau gak salah. Jadi macem-macem kopi. Si nampannya itu geser. Gak lama tiba-tiba si lilin pindah di situ. Videonya jadi lilinnya tuh tiba-tiba gelinding ke situ. Terus tiba-tiba di situ. Masa dia terbang sendiri. Itu juga aneh sih. Ini kan? Iya. Ini cuman keluar yuk. Percaya. Yuk kita ke bawah. Oh gitu cara filmnya. Kalau hadap sana gak bisa ya? Bisa. Tapi tangan lu megang ini dulu. Emang tidak bojil friendly. Kayaknya gak bisa deh. Kayaknya mending gini. Ah seti-hati. Nah tangan masih nompang. Nah langsung. Hai kita udah di lamanya satu. Annet tuh siapa? Yang tinggal di atas. Si Noni. Gue kalau jadi lu. Itu kan tembus ke luar ya? Itu gue tutup. Iya maunya gitu. Sangat ganggu gak sih lagi tidur ada yang wira-wiri. Tadi pernah. Pernah gue coba pakai baju-baju. Amuk. Lu waktu tidur di sini. Seperti yang udah ada di videonya Rizky ya guys. Kalian kalau pengen nonton versi lengkapnya. Versi dianya ada di TikToknya dia. Oh iya buat kalian yang tanya. Kak Rizky gak punya YouTube enggak gak punya YouTube. Banyak banget yang meneror gue. Rizky gak punya YouTube enggak punya. TikTok doang. TikTok, Instagram, Twitter. Nah kalau kalian pengen denger yang versi Rizky nya. Atau pengen deket sama Rizky. Kalian bisa aja langsung ke social media. Nah dia kan waktu itu cerita. Dia tuh lagi tidur di sini. Gue praktekin ya. Lagi tidur di sini. Terus lu ngeliat sosok lu di situ kan? Iya depan situ. Semua kayak gimana sesuanya? Dulu. Ini waktu itu ini masih rak-rak yang di depan. Lo yang tau gak sih yang bawah pocong? Belum ada ini? Iya. Lih berdiri gini. Begitu Ki. Nah Rizky diliatkan sosok dirinya sendiri di situ. Di saat dia lagi rep-repan. Langsung kebakar badannya. Ini jam berapa ya kira-kira? Satuan deh. Gakau gak liat jam sih. Ini kan dulunya ini rak. Tau gak sih yang raknya gerak sendiri? Bilang kalau Ki mau gak kalau kita komunikasi sama dia atau kayak gimana gitu kan? Kalau kita komunikasi sama dia atau kayak gimana gitu kan? Gue setup tap. Dia ngefoto setiap 30 menit sekali. Bawahnya ada pocong. Makanya lu pindahin raknya itu ke depan? Iya. Terus gue taruh meja. Tapi emang sebenarnya ya di dalam Islam. Emang gak boleh menggantung-gantungkan baju di dalam kamar tau. Iya. Ini kan kita ada di kamarnya. Sekarang kita mau ke bagian depan. Itu jejak kamar mandi. Oh iya jejak kamar mandi. Coba. Nah kata Rizky. Tadi dia ngotok. Tuk-tuk gitu ya. Ini di situ. Eh kayaknya ini deh. Kayaknya per sih. Per. Yang bawa per kan. Akhirnya gue sangat sepenas. Emang masih ngikutin? Masih. Kadal. Enggak dia aja kenapa? Maksudnya dia malah. Yang jaga per iya. Buaya kan? Semacam. Itu adalah salah satu bekasnya berbentuk kaki. Tapi ada di atas gitu. Itu kaki siapa ya? Kaki gue itu. Ketinggi itu. Kuli apa gimana. Tapi itu tuh munculnya pas gue tengah-tengah tinggal di sini. Jadi sebelum gue kesini mah gak ada. Sebelum gue gak di sini. Lu mau mikir kuli juga kok pas gue udah setengah tahun di sini. Setengah bulan. Oh setengah bulan. Rambut sama jendela. Banyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu apaan? Enggak ada. Ya Allah. Enggak ada apa-apa aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan ganggu dong. Ya Allah. Ini CCTV sini kan. Ini gerak-gerak bareng. Pas. Lu lagi masak gak sih? Lu lagi masak. Itu gerak sendiri. Tapi sebenarnya kalau gak direkam emang beberapa kali banyak. Ini maksudnya nyet-nyet ya. Itu kan jatohnya jendela berat banget ya. Kalau angin gak mungkin. Terus apa lagi? Ini dari jendela. Ini yang jejak tepung terigu. Gua naruh tepung terigu. Jangan dipegang. Si Allah itu gak kepegang. Jangan dipegang. Hampurah. Hampurah. Ya begitulah cerita dari Rizky. Tapi tenang aja. Rizky tetap baik-baik aja. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya kan? Dan kalau ditanya kenapa gak pindah. Ya emang liat tempatnya lumayan enak buat tinggal sendiri. Jadi enak. Jadi ngapain pindah gitu. Kita juga hidup ya berdampingan emang mereka gitu. Jadi yaudah lah jalanin aja gitu. Selama gak begitu merugikan. Gak apa-apa. Oke guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau video ini banyak banget yang nonton. Ditunggu video-video selanjutnya bareng Rizky. Daa guys. Daa. Ditunggu gue bakal ada di channelnya Rizky. Jadi kalian harus pantengin channelnya Rizky juga. Terus gue bakalan cerita horor yang tidak pernah gue ceritakan di channel gue sendiri. Wow. I-I-I-I-I-I-I... Nah. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I... Terima kasih telah menonton!